Kita ke informasi lain, pemirsa polisi masih terus pesaha membongkar kasus hoax Ratna Sarumpait. Satu persatu, kolega Ratna diperiksa. Hari ini giliran Dahnil Anzadak, Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yang diperiksa polisi. Dahnil diperiksa sekitar 8 jam oleh penyidik Poldam Jaya dan dicecar 43 pertanyaan. Diperiksa sebagai saksi, Ketua Um Pemuda Muhammadiyah ini ditanyai seputar klogi dan pertemuan sejumlah tokoh kait kebohongan Ratna Sarumpait. Kepada polisi, Dahnil mengaku pernah bertemu dengan Ratna Sarumpait. Sebagai koordinator jurubicara, Dahnil memang terlibat dalam agenda konferensi koalisi Adil Makmur, termasuk pernyataan ke publik oleh Prusubianto terkait kasus penganiayaan Ratna Sarumpait yang ternyata hoax. Sebelum Dahnil kemarin, Wakil Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Nanik S. Deyang, juga telah diperiksa. Nanik diperiksa selama 12 jam lebih sebagai sisi, kasus hoax Ratna Sarumpait. Selesai menjalani pemeriksaan, Nanik S. Deyang menghindari wartawan yang telah menunggunya keluar dari gedung Direkturat Kriminal Metro Jaya. Nanik langsung lari ke mobil yang telah menunggunya. Tim kuasa hukum Nanik mengungkapkan kliennya dicecar 30 pertanyaan oleh medik.